Gunung Kidul memiliki obyek wisata menantang dan memacu adrenalin, yakni teras kaca di Pantai Nguluran, Gunung Kidul. Di obyek wisata tersebut, terdapat spot pemandangan indah dari tebing pantai. Obyek wisata Pantai Nguluran di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul ini menawarkan wahana menantang dan pemacu adrenalin teras kaca. Letaknya berada di bibir jurang pantai dan jembatan kaca ini dapat digunakan pengunjung untuk berfoto dengan pemandangan laut lepas. Di tempat ini, para pengunjung juga dapat melihat hijaunya pegunungan yang dipadukan sejuknya udara lautan, yang sayang untuk dilewatkan. Namun bagi Anda yang fobia atau takut dengan ketinggian, disarankan tidak menaiki wahana teras kaca ini. Meski telah memasuki sepekan lebaran, obyek wisata alam ini masih menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Menurut sejumlah wisatawan, berfoto di teras kaca memiliki kesan tersendiri karena lokasi memiliki spot yang indah dan Instagram-able. Aku sih lihat-lihat ini ya, lihat-lihat di Google, karena kan pengen jalan-jalan ke Jepangkanta, Wonosa di tempatnya. Dan cuman, gimana sih Wonosa itu yang bagus wisatanya? Ternyata di tempat seperti ini di teras kaca itu. Kalau menurut saya, tempatnya asik sih, mantap. View ke lautnya juga bagus dan cukup buat saya ini memacu adrenalin lah. Untuk merasakan sensasi wahana teras kaca, pengunjung hanya cukup membayar tiket sebesar 20 ribu rupiah untuk berfoto selama 2 menit. Pembatasan waktu ini dilakukan pihak pengelola karena banyaknya wisatawan yang datang, hampir seribu orang setiap harinya. Kapan terus sejauh ini sudah berapa wisatawan yang datang ke teras kaca? Sejauh ini wisatawan yang berkunjung ke teras kaca itu sudah ribuan. Kurang lebihnya ini mulai rame itu seminggu sebelum Ramadan, eh seminggu sebelum Lebaran, mohon maaf lebih tepatnya. Dan saat ini kan sudah memasuki Lebaran, jadi itu kemungkinan beberapa hari ke depan atau sekitar semingguan. Musim liburan ini perkiraan kami itu pengunjung itu ribuan, yang mana antrian di teras kaca sendiri itu sudah berjam-jam, dari pagi mulai jam buka itu sudah 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 4 jam. Bagi pemirsa yang tertarik berkunjung disarankan menggunakan kendaraan pribadi, karena tidak ada rute layanan angkutan umum. Wisatawan cukup menempuh waktu 2,5 jam dari kota Yogyakarta menuju ke arah pantai nguluran di kejamatan Panggang Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Kismoyo Wibowo, Ainews, melaporkan.